Halo teman-teman semuanya apa kabar di video kali ini kita akan belajar untuk memanipulasi teks dari kecil ke besar dari besar ke kecil atau kapitalnya saja caranya seperti ini saya punya tabel contoh misalkan nama depan ini semuanya akan saya ubah menjadi huruf kapital semua caranya kita membuat kolom baru gitu ya insert column atau misalkan gak mau disini teman-teman juga bisa menggunakan kolom yang lain yang penting nanti akan mengarah ke sel yang teksnya akan kita manipulasi sebagai contoh seperti ini sama dengan ini akan saya ganti menjadi uppercase semua atau huruf besar semua uppercase disini nanti lowercase atau huruf kecil semua nah disini verse aja jadi hanya huruf-huruf di depannya saja disini saya menggunakan upper kita tab saja seperti ini karena sudah otomatis dibuatkan oleh si excelnya lalu kita pilih sel mana yang akan kita manipulasi teksnya nah seandainya teman-teman punya 100 ribu record ke bawah data orang misalnya pastinya kan gak mungkin kalau kita satu-satu seperti ini nah teman-teman bisa menggunakan nantinya itu ctrl shift lalu panah ke bawah karena kita hanya satu sel dulu kita enter lalu kita arahkan ini di sel yang akan kita jadikan perantara ini kita ctrl c lalu teman-teman arahkan ke sel yang ada value nya kita tekan ctrl tahan lalu panah bawah lalu geser ke kanan ke kolom yang kolomnya sesuai kita tekan shift ctrl kita panah atas lalu ctrl v seperti itu teman-teman lebih mudah kan kalau misalkan teman-teman punya ratusan ribu baris ke bawah sedangkan untuk lowercase itu sebaliknya kita gunakan comment atau function lower di kurung buka atau di tab saja di keyboard kita arahkan ke teks yang akan kita manipulasi dari huruf besar ke huruf kecil lalu kita enter saja nah sama dengan cara yang tadi kita ctrl c atau kita copy lalu geser sel kita ke sel yang ada isinya lalu tekan dan tahan ctrl panah bawah untuk menggeser sel ke bagian paling bawah yang masih ada value nya kalau di bawahnya sudah kosong dia akan berhenti seperti ini lalu lepas ctrl nya kita geser panah kanan tekan shift dan ctrl tahan lalu panah atas lepas semuanya lalu ctrl v atau paste atau paste seperti itu sedangkan untuk kapital yang di depannya saja kita menggunakan function namanya proper seperti ini tekan tab saja di keyboard lalu pilih sel mana yang teksnya akan kita manipulasi kita kurung tutup atau langsung enter seperti ini dengan menggunakan cara yang sama tadi ctrl bawah panah kanan ctrl nya dilepas ya lalu shift ctrl ditahan panah atas ctrl v keunggulan jika kita menggunakan function proper ini kita bisa menggunakannya tidak hanya satu kata tapi beberapa kata sekaligus contohnya seperti ini saya contohkan di sel di bawah ini ya ini 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 adalah contoh kalimat nah seandainya saya menggunakan proper proper seperti ini saya pilih sel yang kalimatnya atau isi atau value yang ada di dalamnya untuk saya manipulasi tinggal seperti ini nah satu kalimat ini di tiap-tiap katanya huruf pertamanya akan menjadi kapital kira-kira seperti itu teman-teman ini juga berlaku kalau misalkan yang tadi ya upper kita pilih nah semuanya akan jadi upper case atau huruf besar semuanya nah kalau ingin mengganti tadi kolom yang ini B supaya semuanya menjadi first case teman-teman bisa ctrl dan tekan shift lalu panah bawah lalu ctrl c untuk meng copy lalu pindahkan mouse nya di sel yang paling atas yang akan kita timpa lalu ctrl shift panah bawah klik kanan paste value nya saja sudah begitu saja teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman teman-teman